Pemirsa beberapa kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Solo Semarang, tepatnya di Simpang 4 Teras Boyolali, Jawa Tengah. Benturan keras mengakibatkan minibus naik ke pembatas jalan hingga tersangkut di tiang lampu lalu lintas. Beberapa kendaraan terlibat kecelakaan beruntun pada Sabtu Siang di Jalan Solo Semarang atau tepatnya di samping 4 Teras Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah minibus bahkan naik ke pembatas jalan hingga tersangkut di tiang lampu lalu lintas. Jumlah kendaraan lainnya rusak parah hingga ringsek. Menurut keterangan saksi, kejadian bermula saat sepeda motor hendak berbelok ke kanan dan tiba-tiba mengerai mendadak karena lampu lalu lintas yang menyala merah. Jumlah mobil di belakangnya kaget hingga mengerai mendadak dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Truk Fuso yang melaju cukup kencang menabrak minibus sehingga minibus naik ke pembatas jalan dan tersangkut di tiang lampu lalu lintas. Ini lampu terakhir, lampu merah, lampunya lampu merah. Ini jempolnya plastik, sepeda motor. Belakangnya ada mobil apa itu tadi, para musik. Dirim mendadak, nunggu sama sepeda motor. Belakangnya seperti ini, nunggu dari belakang juga. Rukun berarti ya. Tugas saat lantas polres Boyolali yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi minibus dan selama proses evakuasi arus lalu lintas sempat tersendat. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, sementara dua pengendara motor yang mengalami luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, laporkan.